Dr. Nine TV Teruskan menyokong Dr. Nine TV Dr. Nine TV Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi So, untuk kelas lecture hari ni Kita bincang sikit lah Selamat datang ke kelas lecture Computer dan Seni untuk minggu ni So, hari ni kita nak bincang sedikit lah Berkenaan dengan How we're going to Methodology atau step Nak bincang sedikit Step untuk kita Belajar cara-cara kita berkritik Karya seni So, termasuk lah Sama ada karya seni secara digital Ataupun karya seni secara Non-digital So, kaedah dia sama Kandungan dia sama Cuma Subject matter yang kita kritik tu Berbeza Okay So, mungkin ada beberapa Kaedah ataupun perkara yang berbeza sedikit Okay, berbanding kita kritik Terhadap hasil seni yang menggunakan Media lain Okay Okay, ada yang masuk lagi Takpe, saya accept je Sambil-sambil saya present ni Saya accept sahaja Okay So, untuk kritik ni Okay, kenapa pentingnya kritik dalam seni So, pentingnya kerana kita boleh menilai Okay, sejauh mana Nilai seni atau nilai estetik yang ada Terhadap ataupun yang ada pada Artifak seni tersebut Tak kisahlah sama ada Artifak seni digital Ataupun artifak seni yang bukan bercorak digital So, saya lebih fokus kepada Digital art lah di sini Sebab sesuai dengan Kursus yang para pelajar Ambil dalam semesta ni Iaitu Kursus komputer dan seni Okay Tanpa melengahkan masa Saya akan terus dengan Slide Sedikit slide Untuk at least Para pelajar kita Boleh Mendapat sedikit pencerahan lah Apa sebenarnya Art kritik ni Okay Dia bukan apa Bila kita tahu mengkritik Sesuatu artwork Kita boleh improve Apa yang kurang And then Bila kita kritik pun Kita bukan mencari salah siapa Cuma kita Cari dari sudut Apakah elemen lain Ataupun perkara yang kita ingin Tambah baik terhadap Ilustrasi digital art sebut Okay Yang pertama Okay Kita tengok dari aspek Understanding Di art kritism Okay Kalau kita rujuk Beberapa slide Ataupun Rujukkan yang kita Boleh Rujuk Pada Pakar-pakar dalam bidang Art kritism Is a study Understanding And judging Work of art So maksud dia kat sini Art kritism Is a study Understanding And judging Works of art So like Henry So like Henry Mantis He is one of the Scholars In art The desert harmonis In red So dia buat pada 1908 Okay Yang artwork ni Dipamerkan Di Parmentage Museum St. Petersburg Russia So apa yang Pelajar ada yang kat sini Apa yang nak dikritik So masing-masing ada Persepsi masing-masing Okay Ada siapa lagi nak masuk Sebelum saya mula ni Okay Yang mana Terkeluar tu boleh masuk balik So dengar tak Saya Dengar tak suara saya Okay So yang penting Kaedah Saya nak tunjuk kaedah ni Macam mana kita Menkritik sesuatu Art work tersebut Termasuk juga Digital art Okay Okay Yang kedua Mengapa perlu Kritik ni Okay Because Resolving art Mystery Is one of the job That art critic Okay So Secara Ringkasnya Kita boleh tengok What If Kita boleh tengok The artwork Macam mana Sesuatu artwork Art work tersebut Communicate Dengan Para pengkaji So Maksudnya kat sini Apa yang kita dapat Mesej daripada Art work tersebut So kena jelas lah Sama juga macam Assignment yang para pelajar buat Okay Apa yang ingin ditonjulkan Dalam artwork tersebut Okay Kalau dari aspek Assignment Kelas tutorial saya Kita tengok Dah sebut Dari aspek Unsur seni Sebut Unsur warisan Jadi apa yang ingin ditonjulkan Okay Dia ada dua perkara Sebenarnya kita Menkritik Satu adalah Menkritik Kandungan Yang dihasilkan Maksudnya Dari sudut skop Dan juga Mesej yang ingin Disampaikan Yang kedua adalah Dari aspek Teknikal Okay Maksudnya Teknikal di sini Kalau sebelum ni Yang menggunakan Kaedah Conventional Dalam penghasilan Seni Ilustrasi ni Kita guna Kaedah conventional Macam Kita guna Kita kata Kita guna Macam Oil paint Dan sebagainya Sekarang ni Benda tu telah Di convert Ataupun Telah ditukar Ganti dengan Tools Ataupun Mengkata apa Tools yang Untuk kita melukis tu Telah diganti Dalam bentuk software Okay Telah diganti Dalam bentuk Feature Features Atau tools Yang ada Secara digital Okay Sebagai contoh Kita kata Artwork katakan Kita pakai Cakul for example So that Kita tak guna The real cakul Cakul kan Biasa kita Okay kan Cakul kan Dengan warna hitam Katakan So kalau dalam Software tu Dia ada satu Feature Atau tool Yang dia panggil Cakul paint Jadi kita boleh guna Cakul paint Yang ada dalam Software tersebut So kita Kita kritik Dari aspek Technicality Of the software tersebut Itu satu Okay ada dua Ingat Satu The kandungan Atau apa The content Of the art Satu lagi Dari aspek Technical Okay Okay seterusnya Okay saya tak boleh Besarlah sebab Nak accept ni Contak saya Boleh besarkan je Yang kedua Adalah Step Saya nak share Sedikit The step Step of Art Criticism Stepnya sama Cuma dua Kandungan Itu berbeza Dari aspek Technical Dan juga Dari aspek Skop Okay Ilustrasi yang dihasilkan Okay In each step The art criticism You are answering A different question The fourth step Of art criticism Are The first one Okay The first one A description What do You see Ataupun What do you see Okay The second one Is an analysis How is the work Organised Okay daripada Daripada karya Yang telah belajar-belajar Tengok Sebut Macam mana Dia organise Dalam menghasilkan Ilustrasi Sebut Okay Yang ketiga Interpretation Okay Maksudnya kat sini What is the artist Trying to communicate Maksudnya Apa You nak Interpret Sesuatu Ilustrasi itu Macam mana Contoh Para pelajar Telah hasilkan Ilustrasi Digital Yang bertemakan Unsur seni Ataupun Unsur warisan So Apa sebenarnya Para pelajar Yang ingin Tondolkan Apa sebenarnya Yang para pelajar Ingin Kata Highlight Kepada Kepada orang Yang melihat Hasil karya digital Okay Dan satu lagi Yang terakhir Adalah Judgment So Judgment ini Maksudnya Kita tengok Dari aspek Is this Successful Work Of the art Or not Maksudnya Dari segi Kualiti Memang kita Nak tunjukkan Katakan You nak tunjukkan Satu ilustrasi Rebana Ubi Tapi bila You lukis tu Nampak Betul ke Rebana Ubi Daripada aspek Art Art Criticism Ini Kita tengok Dari sudut Yang umum Contohnya Analisis Kita boleh Pecahkan di sini Kalau kita Menggunakan Digital punya Art Untuk kita Kritik Bahagian Analisis How is the work Is organized Okay Macam mana Kita organize Dalam menghasilkan Artwork tersebut Okay Kita menggunakan Media digital Kita gunakan Software Kita gunakan Hardware Yang berkaitan Okay Dan kaedah Dan proses Macam mana Para pelajar Hasilkan Sesuatu Ilustrasi digital Tersebut Okay Saya harap Jelas lah Kat situ Tak apa Saya accept Sambil-sambil tu Kita tengok Kat sini Okay Katakan Benda ni Dibuat Untuk digital Saya rasa Benda ni Bukan dibuat Untuk digital Katakan Katakan Kita nak hasilkan The similar Artwork macam ni Macam yang saya tunjuk ni Okay Menggunakan Okay Menggunakan software Adopt Photoshop Ataupun Adopt Illustrator Okay Of course Dia punya Aktiviti Atau punya Proses tu Agak berbeza Kita kena buat Tracing dahulu And then Kita akan Tengok color dia Kena buat Perspektif Dan sebagainya So Ini Melibatkan Beberapa proses Yang berbeza Berbanding Penghasilan Sesuatu Ilustrasi Menggunakan Kaedah Tradisional Okay Berbanding Kaedah Menggunakan Tools digital Yang saya maksudkan Tadi Okay Seterusnya Okay Kalau kita tengok kat sini Kita kritik dari Aspek Apa yang kita Lihat tadi Okay Kita tengok Contoh yang pertama Tadi Kita Description What do I see Okay Kita tengok yang pertama Description What Do I see Okay What do I see So Kalau what do I see Apa yang kita lihat Kita lihat Kita ambil contoh yang ni So Kita akan buat Proses yang sama Untuk Para pelajar Kritik sendiri Hasil kerja Okay Benda ni bukan Sebahagian daripada Assignment Tetapi Knowledge Untuk para pelajar Adaptasi Dan Sebagai satu Knowledge Untuk Para pelajar semua Memberi respon Kepada Ilustrasi digital Yang anda sendiri Hasilkan Dan juga yang Rakan-rakan Pelajar Hasilkan Kalau kita tengok Gambar ni Okay Saya akan teruskan Okay Okay Bila kita tengok kat sini Okay Kita tengok ada Red room Sebab Benda ni Semua merah Bilik ni merah Okay Red room Wallpaper Wallpaper Sebab dalam Ni dekat dapur Kita pergi detail Kita kritik dia ada Wallpaper Sebab ada Wallpaper Di belakang Yang ketiga adalah Chair Wooden chair Chair ada chair Table Table clock Table clock ni Pelapik meja lah Okay Woman Sebab ini woman Okay Fruit Ini wine lah Saya pun Kalau kita buat Gambar Ilustrasi hari raya Katakan Baru lepas je hari raya Dua tiga Minggu ni Okay Apa yang kita nampak Sebenarnya Kita kritik apa yang kita nampak tu Okay Mungkin kalau Lukisan ilustrasi Hari raya hari tu Ada Ada walaupun raya Tak bermeriah tahun ni Sebabkan coronavirus ni Kita terkena Menjalankan sosial dan sebagainya Tapi still Kita ada Kita kena hadapi lah Okay Ada Dan juga Ada Vast flower Vast flower Pasu Window Okay Tree Okay flower Building color red Dan sebagainya Ini apa yang kita nampak Okay Yang seterusnya Analisis Proses yang kedua Dalam mengkritik sesuatu Karya digital Karya atau karya digital Adalah analisis Okay Analisis kat sini kita tengok Look again at the pain Ataupun Kita tengok balik Insusiasi yang kita hasilkan Kita tengok How is the work is arranged Okay Layout dia Macam mana Susun atur Sesuatu image Ataupun susun atur Sesuatu Artifak digital Okay Artifak yang Artifak warisan Yang para pelajar hasilkan Okay And Break down into A paint Break down the painting Into a composition Or the way How the art principle Are used To organize The art element Okay kan kita dah belajar Macam mana Usul-usul Usul-usul seni Macam mana Usul-usul seni Apakah usul-usul seni Dan juga Prinsip-prinsip asas Reka bentuk Visual tadi Okay Dari sudut Color dia Dari sudut Kontras Dari sudut Pergerakan Itu saya dah bincang Dalam Kelas tutorial yang sebelum ni Dan kelas lecture sebelum ni Okay Dari sudut Design Reka bentuk Kita tengok Saya ingat kalau para pelajar Belajar dalam kuliah Ataupun dalam kursus Teknik persembahan visual Para pelajar boleh Dapatilah perkara ni Saya highlight balik Dalam Kelas kita So kita analisis Dari sudut technical Tapi still Apa yang kita nampak Berbeza sedikit Kalau kita Menggunakan Platform Online Ataupun platform Digital Software ni Software kita Kalau kita guna software Dalam perhasilan Digital app Okay Software komputer lah Okay Dia ada satu lagi Perkara yang perlu Para pelajar Kata Ambil perhatian Dalam membuat kritik Okay Dari aspek Kelebihan Dan juga Tools-tools Yang ada dalam Sesuatu software Yang para pelajar gunakan Okay For example Kalau para pelajar guna Adopt Illustrator Mungkin Ada beberapa Teknik dan juga Beberapa kaedah Yang para pelajar gunakan Untuk Para pelajar menghasilkan Ilustrasi digital tersebut Okay For example Katakan Pelajar telah Trace Buat tracing Okay Tracing Kalau yang tak pandai Boleh tracing Kalau yang tak pandai Boleh terus melukis Okay Dalam buku Adopt Illustrator pun ada Sebagainya So maksudnya Di sini First kita Akan tracing Mungkin kita Akan guna beberapa Tools yang ada Dalam software tersebut Untuk kita tambah baik Untuk kita letak Color Ataupun kita boleh Tambahkan Special effect dia Untuk kita highlight lagi Perkara-perkara Dalam ini So Kaedah yang dilaksanakan Dan proses yang kita gunakan Itu sedikit berbeza Pun kita boleh jadi Asas kepada Kritikan tersebut Okay Yang paling penting Kritikan ni Bukan kita nak Menghukum sesiapa Ataupun nak Kata apa Memandang rendah Terhadap Asli karya tersebut Kita ingin Tambah baik Itu sahaja Okay Tak apa Saya accept So ada tambahan sedikit Bukan sekadar yang kita nampak Kaedah yang kita gunakan Dalam perhasilan Ilustrasi digital tersebut Itu yang penting Kalau tengok kat sini Element art Kita pergi sedikit Terus color Line Shape Form Okay Color Line Shape Form Space And texture Okay Texture kat sini Sebab ni kita boleh Touch Artwork Ataupun sekarang ni Kita tak boleh touch Kita tengok dan expect Penggunaan software Kita tambah sedikit Element Ini element Art and design Okay Color dia macam mana Mungkin ada banyak Color yang kita boleh pilih Dalam Software tersebut Mungkin line yang macam mana Line tebal Line nipis dan sebagainya Dan juga line yang nampak ada Texture dia Shape Form Space Dan Texture Okay Kalau kita pergi detail sikit Kita nak kritik On color On color kita katakan Contoh Yang saya tunjuk ni Okay Yang saya tunjuk ni Kalau color dia Red Okay Blue Yellow Green And black So Berapa jenis color Yang kita gunakan Kalau line Berapa jenis line Yang kita ada Line straight Line tu reflect Kepada Pattern Atau pun tidak Kalau shape Apa shape Yang kita nampak kat sini Kita tengok kat sini ada dua jenis Geometry Organic Okay Form Flat Flat Sebab dia tak nampak sangat perspektif Dia macam Line sikit lah Space Nampak crowded space dia Sebab semua benda kat situ Dengan Wallpapernya Dengan semua Cawan-cawan dan sebagainya Tekstur kita nampak pattern Sebab nampak ni Pattern ni Pattern wallpaper Dan juga pattern Ni Table clocks Okay So far ada soalan So far ada soalan Tak soalan saya teruskan Ada soalan Najah ada soalan Hakim tak ada Okay tak ada Saya teruskan Okay Dari sudut Principle of Design Okay Dari sudut Principle of Design Kita boleh tengok juga Kritik dari aspek Principle of the Design Dia sebut Unity Balance Contrast Emphasize Movement Rhythm Proportion Okay Benda ingat benda ni Okay sebab kita ada Satu standard Atau format Untuk kita kritik Sebab kita bukan Kritik pengkarya Kita kritik hasil karya dia Pengkarya tu ikutlah Tak kisahlah dia yang macam mana Dekat sini yang kita tengok Dari sudut Prinsipal tadi And element of art Sebut Okay 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 Kalau kita tengok Principle of Art Or Design Unity Color 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 Shape and Line Maksudnya Penggunaan Penggunaan Color Shape and Line ni Kita guna secara bersatu Unity ni bersatu Okay Balance Which is Woman Chair Room and Window Nampak Dekat tengah Woman sebelah kanan Kerusi Chair dengan Window sebelah kiri Nampak balance Contrast Sebab kita tengok banyak Red Green Usul Contrast Black and White Okay Curve Curve straight And pattern solid Dua perkara yang Contrast Digabungkan dalam Asik karya Yang dia asikkan Amphasize Amphasize ni Maksudnya Bila kita tengok gambar ni Woman arranging the fruit Kita boleh terus nampak Fokus Mata kita kepada Perempuan yang Menyediakan Ataupun Menyusun Buah-buahan di sini Dari aspek Movement Kita boleh tengok kat sini Diagonal Bottom Okay Right Top left And curved line And pattern of the tree So yang tu pun Dari aspek technical juga Okay Tapi technical Kepada Hasil Technical kepada Hasil Ilustrasi tersebut Okay Rhythm Kita nampak Rhythm lah Sebab dia nampak Dia nampak Pergerakan tu Nampak lah Rhythm Okay Proportion ni Okay Kalau proportion Sebenarnya adalah Kita tengok Dari Dari aspek Large With the With the small Ada Ada Unsur yang kecil Dan juga Ada unsur yang besar Okay Ada lagi yang masuk ni Okay Takut saya Entertain sekejap Yang masuk So kita ada Sikit lagi slide Okay Kita pergi kepada Tadi kita dah Unsur kedua Ketiga Okay Ini yang ketiga Interpretation Okay Interpretation Okay Kalau kita tengok Unsur yang seterusnya ni Interpretation Okay What do you think? Okay This artwork Try to communicate With us Apa yang ingin Ditonjolkan Dalam Ilustrasi ni Sama juga macam Ilustrasi digital Yang dihasilkan oleh Para-para pelajar Okay Apa sebenarnya Yang ingin Para pelajar Tonjolkan Dalam Artwork tersebut Okay So kita Kalau kata kita Sebagai pengkritik Kita give opinion Based on What you're trying To say Through The artwork Yang dihasilkan Okay Saya boleh Boleh bagi contoh Kalau katakan Untuk Artwork ni Interpretation dia Okay Mungkin kita Boleh kata This artwork Ataupun Artwork ni Are trying To tell About Preparing A breakfast Katakan Sebab mungkin Petang Pagi kat sini kan Minum tea Ataupun Mungkin Menyediakan Minuman petang Okay Kalau tengok Dari sudut Pakaian dia Kita kata kan Mungkin Di suatu Zaman Yang tidak agak Lama Yang tidak agak Baru Mungkin Tahun berapa Lima puluhan Tiga puluhan Dan sebagainya So Sama juga Walaupun kita Ambil unsur Warisan Untuk kita Tunjukkan Sebagai Ilustrasi kita Kita pun letak Dalam suasana Yang Macam mana Suasana pada Zaman dahulu Ataupun Suasana dalam Zaman sekarang Sama juga Kalau kata Monumen Monumen bersejarah Kan Mungkin kita boleh Tunjuk Satu monumen Bersejarah Yang kita Trace Yang kita buat Sebagai contoh Ilustrasi Kita Kita mungkin Boleh buat Pada suatu zaman Dahulu Mungkin Monumen bersejarah Tersebut Masih baru Lagi Tapi kalau Kata kita Buat monumen bersejarah Tersebut Bentuknya Masih kekal Sebagai Unsur warisan Tapi Mungkin Dari sudut Reka Reka bentuk Reka bentuk Dia tu Dah agak lama Sedikit Tapi Belata-belakang Kan Keadaan Semasa Sekarang So kita Boleh Nampak Keadaan Monumen bersejarah tu Pada masa kini Itu contoh dia Okey 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 Seterusnya Ini contoh Contoh Kita Aplikasikan Empat Aspek Kritik Dalam Art Ataupun Digital Art Tersebut Okey Banyak Lagilah Ini bergantung Kepada Sebenarnya Kritik ni Adalah agak Subjektif Tetapi Kita ada Garis panduan Okey Garis panduan Macam mana Kita hasilkan Ataupun Garis panduan Yang kita guna Untuk kita kritik Sesuatu Illustrasi digital Tersebut Okey So kalau tak ada Apa Saya minta Pelajar untuk Tengok satu video Okey Tengok macam mana Cara Kata Kritik Dan Dan juga Tip untuk Para pelajar Ikut Okey So Mungkin kita akan Tengok sikit kat sini Macam mana Ada kritik Dan examen Dan juga Proses Of kritik Okey So selamat Menonton Lain slow sikit Selamat menikmati I want to talk to you about something that's been weighing on my mind lately, and that's the issue of critique. If you spend any time on the internet, it's something you come across frequently. If you're the victim of internet trolls, or if you are an internet troll, listen up. There is an etiquette to critique that has been in play for a long time in art schools all over the world. Let's see if we can learn something from that world and apply it in ours. So here's how an art critique usually goes. An art student sets up their work to show their teacher, a group of teachers, their friends, their class, or an even bigger group. Then discussion ensues, questions are asked, and criticism is offered. Sometimes things do go awry, tears are shed, and expletives hurled. But it's usually a civilized affair, and there is an etiquette to these things that I think it would be useful for us to discuss in relation to the art assignment and to the internet. community at large. But first, let's talk about why we should critique in the first place. Because it's the internet, and you can anonymously say whatever you want? I'd say no. Because you'd like to change the minds of the person you're critiquing? Definitely no. Critique is often most instructive for the person offering it. In looking at other people's work and formulating your opinion of it, you're learning a great deal. I don't often see people responding to internet comments by saying, Gee, thanks. I never thought about it that way. I agree with you now. But that's okay, because it's still a constructive process. It can help shape your beliefs and teach you about different ways of looking and thinking. That being said, here are some critiquing guidelines. One, be attentive. The internet has trained us to look at something for a millisecond and to scan text quickly. Fight that urge. Let something linger on the screen for seconds, or even minutes. Look at it once, and then look at it another time later in the day, or the next day, or the next week. I often have instinctual reactions when I first see something. But then my opinion changes the longer I spend with it, or even a week later when I'm remembering it. Use your faculties and your patience and trust your reactions. Two, don't be lazy. I am a terrible example to follow. When I look at all of the responses that come into the art assignment, my head fills with ideas, but then I get a phone call or I'm in a hurry, and I just reblog something or say something tepid instead of saying something substantive about it. I also lean way too heavily on the word interesting. It's value neutral, which is helpful, but it also says very little. For example, a history of documentary and photography is interesting, but The Simpsons is also interesting. It's not a particularly specific adjective. There are lots of lazy workers, and it's okay to use them sometimes, but try to follow them up with something that has teeth. Instead of saying, this is great, say, this is great because you've done A, B, and C, and then surprised us all by adding D. Three, be generous. Try to look at each work of art for what is successful. Performance artist Matthew Goulish tells us in an essay on criticism to look for the aspects of wonder. We want to encourage more wonder in the world, right? So when we come across it, let's celebrate it. Criticism can be an incredible act of empathy. What made someone make that thing? Why did they do it that way? Be sympathetic to the maker and realize that the mere act of putting yourself in your work out there takes courage. Four, find your point of entry. You don't have to have a PhD in art history to talk about art. So find your point of connection to a piece as personal as you'd like it to be. For example, this reminds me of a bath mat in the best possible way because its tactility is enticing and it transports me instantly to my friend's bathroom circa 1997, which had floral wallpaper and smelled like Garnier fruit tea shampoo. As it happens, it is a bath mat and not an art work, but it could be an art work. Think about what the thing in question reminds you of, whether it's from the same discipline, something personal or something far-flung, think about the decisions that were made along the way. Maybe it's the materials used or not used. Maybe it's the way it's been arranged in space or documented for us to see. Maybe it's what the maker decided to include or exclude on the frame of the work. What are the stills on display? Maybe the artist is not an amazing draftsperson, but still ended up with a delightfully peculiar, delicately rendered drawing that communicates much more than a perfectly photorealistic drawing might have done. Maybe the ideas behind a project outweigh the execution. Maybe the execution outweighs the ideas. And if you can't think of anything declarative to say, ask a question. Don't be a jerk. There is a lot you can say about something without declaring it to be good or bad. It can be a productive challenge to try to not make any value judgments while talking about a work. Most art critiques take place in a room where all of the individuals have to look at each other's faces and deal with the immediate consequences of saying something provocative. Pretend you're in the same room with the person you're critiquing. Pretend there's someone you know. I'm not saying to lie or blow smoke. I'm saying don't be a jerk. And finally, why make yourself available for critique? Faced with the reality of all the internet trolls in the world, it's completely understandable to stay in your hole and not participate in internet communities. I totally get that. But the positives of participating in this and other online projects can be real and rewarding. It's hard to have perspective on your work, and offering it up for review means you might have the chance to see the experience of others. But it also makes you vulnerable, which can be a miserably crappy feeling, but sometimes a liberating and empowering one. If you can try to take your ego out of it, you can learn a great deal. I want you guys to talk about each other's work. I don't want this to be just... ...together. So talk to each other. Comment on works. Don't be mean. But think about what the aspects of wonder might be in each work, and share that with each other. It will make the experience of the art assignment better for everyone involved. Okay, so here is a self-portrait I made in college, uh, in a painting class I took with the artist Ed Paschke. It was an experiment in underpainting, which is a technique where you kind of paint something in all the same hue, like a darker hue, and then you paint color overhead. Let's critique. Okay, they're commenting on videos or Tumblr posts. It makes this community interesting and worthwhile. I said interesting. Okay. Dapat sikit kan pencerahan kan, macam mana kita nak kritik. So kita tengok balik, uh, kritik tadi. Okay, kita kata apa, dia punya kaedah-kaedah kritik tadi tu. So untuk digital kritik ni kita ada sambah satu lagi elemen, okay, dari sudut technicality, how the artist using the software, okay, dalam penghasilan ilustrasi digital. Okay, kalau kita tengok balik kat sini, sebagai recap, recap tadi. Okay, 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 okay. Okay, sebagai recap kita, how we kritik ya. Okay, kita review balik. Okay, empat perkara. Step off. Okay. ini yang penting untuk para pelajar tahu teknik dia dalam mengkritik artwork cuma kat sini sama juga sebenarnya sama description apa yang kita lihat ok ok berikut adalah step of the step of art criticism ok in each step of art criticism you are answering a different question the fourth step of art criticism are description ok what do I see analysis how is the work is organized interpretation what is the artist trying to communicate and judgment is this a successful work of art or not jadi kita akan tambah sikit ok untuk digital art dari aspek proses penghasilan dia analysis dekat sini dekat analysis kita ada beberapa aspek lagi yang kita tengok bukan mengkata sekadar how they organize the idea ataupun they susun atur ataupun the how the arrangement ok the arrangement of the artwork tadi tu ok maksudnya komponen art komputer element art of art dan sebagainya kita tengok dari aspek tools yang digunakan dalam penghasilan ilustrasi digital sebut saya harap jelas so ada apa-apa soalan ok untuk kelas lecture hari ni ada soalan so saya harap para pelajar dapat sedikit ilmu lah macam mana kita nak kritik ok ada soalan siapa ni so sama juga untuk kursus kita ni kita boleh kritik kritik hasil karya kita sendiri dahulu dari aspek empat perkara ni ok kita boleh kritik artwork kita supaya kita boleh tambah baik so ini asas saya nak para pelajar semua memahami kaedah yang betul dalam mengkritik artwork ok di samping kaedah tambahan yang saya saya apa nyatakan tadi ok analisis dari sudut proses technicality menggunakan software yang berkaitan dalam penghasilan ilustrasi digital ok sebenarnya ada satu lagi saya nak share tapi saya ingat minggu hadapan lah ok untuk kelas lecture kelas tutorial nanti macam biasa untuk progress dan sebagainya ok yang mana yang dah siap boleh submit menerusi online form assignment masing-masing ok yang di bawah yang bukan di bawah tutorial saya mohon communicate dengan tutor masing-masing ok ada beberapa video lagi tapi masa kita satu jam saja untuk lecture saya tak nak ambil masa yang lama cuma mungkin saya akan bagi link ni semua link untuk video dan juga artwork ni untuk para pelajar study sedikit ok tengok sendiri dan buat rumusan kepada ok rumusan ni sebenarnya untuk para pelajar sendiri bukan untuk saya ok untuk para pelajar lebih kan knowledge ok knowledge pelajar ataupun pengetahuan pelajar dari aspek kompetenasi sendiri ni ok untuk memahami lebih lanjut macam mana kaedah kritik terhadap ilustrasi digital so ini satu lagi yang saya boleh share kritik your artwork ok yang ni pun yang pun URL ni pun sesuai untuk para pelajar rujuk saya akan paste dalam dalam e-com sebagai rujukan ok yang ni pun sama ok bila kita kritik ok sebenarnya you can't say something nice don't say nothing at all so maksudnya we try to put a nice way how we critic certain artwork because we still need to appreciate ataupun kita kena hargai ya setiap hasil seni yang dihasilkan tetapi bila kita kritik tu adalah untuk kita tambah baik dan juga tingkatkan quality artwork berkenaan ok ni pun satu juga ok video ni nanti boleh tengok kemudian kalau nak tengok sama-sama pun boleh tapi masa dah tercukup ni ok so dalam video ni sebenarnya dia compare ataupun dia compare ataupun buat perbandingan antara portfolio pelajar dan juga portfolio yang telah establish di industri so yang ni juga pun penting juga so minggu hadapan mungkin ada satu lagi lecture untuk saya bincang sikit topik ok so mungkin untuk independent study ataupun untuk persiapan minggu hadapan mungkin para pelajar boleh kritik hasil karya sendiri ok dan kita boleh bincangkan dalam kelas yang akan datang ok ada soalan ada soalan ni dah tengah bawa kereta ni bawa kereta lewat tak ada tak ada so ingat kaedah-kaedah dalam kritik so saya ingat minggu ni saya bagi assignment assignment ringan lah ringan so masing-masing dah buat artwork masing-masing so cuba kritik artwork masing-masing dan mungkin boleh berkongsi dalam kuliah yang akan datang ok saya akan panggil secara rawak siapa yang kena nasib lah ok ok ada soalan kalau tak ada kita habis di sini sahaja so kita sambung minggu hadapan ok untuk kelas lecture kita so ini baru masuk ni kenapa terkeluar tak apa yang baru masuk ni nanti saya akan cuba share video ni di youtube nanti boleh tengok balik ok so jangan lupa lah yang tak subscribe tu subscribe lah banyak lagi video-video yang saya akan hasilkan ok untuk para pelajar wujud ok so terima kasih kerana menghadiri kelas online lecture pada minggu ini so saya akhiri dengan wa bilahi tafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat maju jaya kepada semua so ada masa lagi untuk tingkatkan kreativiti dan juga hasil ilustrasi akhir sebelum dihantar so ada yang dah hantar daripada saya terima kasih ok yang di bawah kelas tutorial saya yang mana belum hantar sila berbuat secepat mungkin dalam minggu ni atau minggu hadapan ok dan video tersebut pun kalau nak bincang kita bincang kejap lagi ok so itu saja untuk minggu ni assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dr.9tv teruskan menyokong dr.9tv selamat menikmati terima kasih terima kasih